Ya, Zian dan juga Angie, kali ini banjir di Kemang sudah surut, sudah tidak ada lagi air yang mengenangi di kawasan Kemang ini. Tepatnya di tempat saya berdiri di depan gedung Kemcik dan juga di Kemang Square. Dan sudah tidak ada lagi air yang mengenangi. Dan sementara pada pukul 10 malam tadi, air juga sudah terlihat surut, sudah sekitar 20 sampai 10 cm. Dan air surut ini dibantu oleh Dinas Tata Air yang membantu memompah untuk mengurangi banjir di daerah Kemang ini. Dan terdapat dua mobil dari Dinas Tata Air yang membantu sehingga banjir di kawasan Kemang ini cepat surut. Namun selain itu tidak ada korban yang dievakuasi pada banjir kali ini seperti sebelumnya. Selain itu juga pada pukul 10 malam tadi, kendaraan mobil ataupun motor juga sudah bisa melalui kendaraan di depan atau di daerah Kemang ini. Selain Dinas Tata Air juga terdapat Satpol PP dan juga pihak kepolisian dari Mampang yang membantu untuk melakukan atau mengatur lalu lintas di daerah Kemang pada saat banjir. Dan sudah terlihat di sini sudah banyak kendaraan yang melewati di daerah Kemang. Namun sebelumnya di daerah Kemang ini terdapat mobil ataupun motor yang sempat mogok di tengah jalan karena banjir sempat mencapai sekitar 10 cm pada pukul 7 malam. Namun pada saat hujan reda, Dinas Tata Air langsung memompah untuk mengurangi debit atau banjir di daerah Kemang ini. Zen dan juga NG.